Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Singkat STT Sempol Bandung Pada perenungan kita pada hari ini Saya mengambil dari Markus Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-31 Dengan judul perikop Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah Di dalam perikop Yang kita renungkan pada saat ini Disini dikisahkan tentang seorang kaya Kalau kita baca di dalam Matthew disebut Disitu adalah orang muda yang kaya Disini hanya disebutkan orang kaya Sukar masuk kerajaan Allah Tapi disini jelas kita lihat bahwa itu adalah orang kaya Dan dia ternyata masih muda Dan pada waktu itu Pada waktu Yesus sedang dalam melaksanakan perjalanan Dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya Guru yang baik Apa yang harus keperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Lalu Tuhan Yesus menjawab Mengapa kau katakan aku baik Tak seorang pun yang baik Selain daripada Allah saja Terus Tuhan Yesus mengatakan apa Engkau tahu ya Bahwa segala perintah Allah itu Mengatakan Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayahmu dan ibumu Lalu apa kata orang itu Orang kaya itu kepada Tuhan Yesus Guru Semuanya itu telah kuturuti Sejak masa mudaku Wah luar biasa ya Jadi rupanya si orang kaya Atau orang muda yang kaya ini Ketika Tuhan Yesus Mengatakan semua Apa yang harus dilakukan Sebagai perintah Allah Dia mengatakan Aku sudah mengikuti semua itu Sejak masa mudaku Wah luar biasa ya Nah jadi si orang muda yang kaya itu Dia dengan apa ya Dengan bangganya Atau dengan Bisa dikatakan Mungkin dengan sombongnya Mengatakan Aduh semua perintah Tuhan itu Tuhan sudah aku kerjakan Sudah aku lakukan Tapi Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus memandang dia Dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkatanya Berkata kepadanya Hanya satu lagi Kekuranganmu Pergilah Juallah Apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada Orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian Datanglah kemari Dan ikutlah aku Nah Lalu Apa yang dikatakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang Masih ada satu lagi Yang kurang Apa yang kurang Jual hartamu Lalu bagikan Kepada orang-orang miskin Lalu Datang kepadaku Nah Mengapa Tuhan Yesus Menyuruh Orang muda yang kaya itu Melakukan hal yang seperti itu Karena Siapa yang mengetahui Isi hati orang Selain Tuhan Yesus Dia mengetahui Apa yang ada di pikiran manusia Apa yang ada dalam hati manusia Tuhan Yesus tahu Apa yang ada dalam pikiran Orang muda yang kaya itu Sebetulnya Dia itu Mengatakan Atau bertanya Bagaimana saya memperoleh hidup yang tekal Memang dia punya keinginan Tapi sebetulnya Hatinya itu Tidak ada Untuk Itu Ya Karena apa Karena sebetulnya hatinya Tertuju kepada Harta Kekayaan Yang dia punya Yang dia miliki Dan Tuhan Yesus tahu Makanya Tuhan Yesus Kemudian bertanya Atau mengatakan Ya Kepada dia Atau menyuruh dia Untuk menjual Karena Tuhan Yesus tahu Sebetulnya yang ada di dalam hati Orang muda yang kaya itu adalah Harta Kekayaannya Sebetulnya itu Yang melekat di dalam hatinya Jadi bukan Yesus Sedangkan Untuk memperoleh hidup yang tekal Orang itu Atau manusia itu Harus memiliki hati Yang melekat kepada Yesus Yang tertuju kepada Yesus Yang mengutamakan Yesus Di dalam kehidupannya Tapi Tuhan Yesus tahu Bahwa sebetulnya Orang muda Atau anak muda yang kaya itu Hatinya tidak ada Untuk Tuhan Yesus Ya Tapi dia memang ingin Mungkin karena dia mendengar ya Sekeliling Bahwa kalau ingin mendapatkan hidup yang kekal itu Harus datang kepada Yesus Makanya dia bertanya Ya Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus menjawab Ya Jual semua hartamu Kasih ke orang miskin Lalu ikut aku Wah itu merupakan satu Hal yang sangat sulit buat dia Gak bisa Ya Jadi dia mau Sebetulnya mau datang kepada Yesus Untuk memperoleh hidup yang kekal Dengan cara pikirannya sendiri Dengan cara berpikirnya sendiri Sedangkan pikiran dia Atau pikiran dia sebagai manusia itu Sangat bertentangan Dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus Makanya Waktu Tuhan Yesus mengatakan Suruh menjual itu semua Apa yang reaksi daripada anak muda itu Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Wah betul kan Jadi Tuhan Yesus itu tahu Hati anak muda yang kaya itu Ada dimana sebetulnya Ada di dalam Harta kekayaan yang dia miliki Yang dia punya Dia lebih sayang Kepada harta kekayaan yang dia punya Yang dia miliki Daripada dia mau datang kepada Tuhan Yesus Untuk mendapatkan hidup yang kekal Ya Nah kalau orang Yang hatinya Tidak tertuju kepada Yesus Tapi melekat kepada Hal yang lain Selain daripada Yesus Maka itu akan menghalangi dia Untuk datang Mendapatkan hidup yang kekal Kenapa? Menghalangi dia untuk datang Kepada Tuhan Yesus Makanya Tuhan Yesus mengatakan Apa kepada murid-muridnya? Alang tak sukarnya Orang yang beruang Masuk ke dalam kerajaan Allah Murid-muridnya tercengang Mendengar perkataannya itu Tapi Yesus nyambung lagi Anak-anakku Alang kasukannya masuk ke dalam kerajaan Allah Lebih mudah Seekor unta Melewati lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam kerajaan Allah Ya Wah Itu membuat Murid-murid Tuhan Yesus Jadi gempar Ya Jadi siapa dong Yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan Yesus bilang Ya Memang bagi manusia Hal itu tidak mungkin Tapi bukan demikian bagi Allah Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah Jadi kalau disini kita lihat Bahwa hidup yang kekal itu adalah Anugerah Allah Ya hanya Allah yang bisa memberikan itu Kepada orang yang dipilih dan dipanggil oleh dia Dan disini Kenapa Tuhan Yesus matangkan seperti itu? Karena memang Orang muda yang kaya itu Lebih mementingkan Harta duniawi Ya Yang dia pikir Dia rasa Bahwa itulah Yang menjadi tempat Dia bisa bergantung Untuk kehidupannya Bukankah demikian Dengan kita juga sebagai manusia kebanyakan Kita lebih menggantungkan Hidup kita itu Kepada hal-hal yang bersifat duniawi Hal yang bersifat materi Daripada kepada Tuhan Yesus Tapi itu Tuhan Yesus bilang Tidak bisa seperti itu Kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal Maka kamu harus ikut aku Hatimu harus terjujuk kepada aku Hatimu harus melekat kepada aku Hatimu harus mengutamakan aku Di atas segalanya Karena kalau tanpa itu Kalau melekat kepada materi Kepada uang Kepada harta benda Kepada apa yang kita punya Dan memiliki secara dunia ini Kita tidak bisa Mengikut Yesus Dan mendapatkan hidup yang kekal Nah Seringkali Bukan hanya orang muda yang kaya ini Tapi kebanyakan orang seperti itu Pikirannya itu Terpujuk kepada apa yang bisa dia lihat Di dunia ini Dan yang menggantungkan kehidupannya Kepada itu Padahal kalau kita lihat Di ayat selanjutnya Barang siapa kita berani menjawab Tantangan Tuhan Yesus Untuk meninggalkan semuanya Dan hati kita kemudian datang kepada Yesus Dan terpaut kepada dia Justru kita akan mendapatkan berkat Yang lebih Daripada hanya sekedar Berkat dunia ini Tuhan Yesus sanggup Memberikan berkat dunia Saat kita hidup di dunia ini Dan kemudian Tuhan Yesus juga sanggup Untuk memberikan Kehidupan yang kekal Di masa yang akan datang nanti Itu dijelaskan di dalam ayat yang berikutnya Berkatalah Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu Dan mengikutmu kau Jauh Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Setiap orang Yang karena aku dan karena Inzil Meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki Atau saudaranya perempuan Ibunya atau bapanya Anak-anaknya Atau ladangnya Orang itu Sekarang Pada masa ini juga Akan menerima kembali Seratus kali lipat Rumah Saudara laki-laki Saudara perempuan Ibu Anak dan ladang Memang sekalipun disertai Berbagai penganiayaan Maksudnya adalah bahwa Masalah tetap ada Kita hadapi Tapi Tuhan berjanji Kalau hati kita berbalik kepada dia Melekat kepada dia Percaya kepada dia Mengutamakan dia Di dalam hidup kita Maka Tuhan katakan Kamu akan mendapatkan Berkat yang melimpah Ya Di dunia ini Bahkan Berapa kali lipat Tuhan Yesus sanggup Untuk memberikan itu Intinya adalah Ketika kita mengikut Yesus Ya Maka Kita bisa mendapatkan Atau bisa menikmati Kehidupan yang bahagia Selama di dunia ini Kita bisa menikmati Berkat-berkat Tuhan Yang Tuhan Limpahkan dalam hidup kita Karena itu adalah janjinya Ya Tapi hati kita Bukan melekat kepada itu Melekat kepada Yesus Ya Dan Yesus sanggup Untuk melimpahkan Segala berkatnya Karena Yesus itu adalah Sumber segala berkat Dan selain itu Kalau kita berani Menjawab tantangan Tuhan Meninggalkan semuanya Hati kita tertuju Hanya kepada Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus bukan hanya Sanggup memberikan berkatnya Di dunia ini Tapi dalam kehidupan yang kekal Dia pun sanggup memberikannya Kepada kita Jadi Ya Kalau kita dapat Tuhan Yesus Maka kita mendapatkan semuanya Kehidupan yang bahagia Selama kita berada di dunia ini Dan kehidupan yang bekal Ketika kita nanti kembali kepada Dia Apakah saat ini Saya dan saudara Hati kita Sudah melekat Kepada Tuhan Yesus Tertuju kepada Yesus Dan percaya hanya kepada Dia Ataukah saat ini Kita menggantungkan Kepersayaan kita Kepada hal-hal yang bersifat Duniawi Dan materi Yang ada Yang tidak bersifat kekal Biarlah kita Kiranya perlindungan kita Pada hari ini Itu mendorong kita Untuk Sungguh-sungguh Mengutamakan Tuhan Yesus Dan hati kita Hanya melekat kepada Dia Dan kita akan mendapatkan Semuanya Di dalam Yesus Amin Mari kita berdoa Segala puji dan syukur Kami naikkan kehadiran Engkau Tuhan Kalau pada hari ini Engkau mengingatkan Kepada kami kembali Bahwa Engkau lah yang terpenting Engkau lah yang terutama Di dalam kehidupan kami Mampukan kami Roh Kudus Untuk hati kami ini Sungguh-sungguh hanya Percaya kepada Engkau Dan hanya tertuju Kepada Engkau saja Dan menggantungkan hidup ini Hanya kepada Engkau saja Bukan kepada yang lain Kiranya Roh Kudus Menolong kami Menerangi hati Dan pikiran kami Untuk kami bisa Mengerti Akan hal ini Terima kasih Bapak Pememberkati setiap orang Yang saat ini Boleh mendengarkan Renungan singkat Pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin